Seorang wanita yang sudah hijrah, sudah bertawabat saya, sudah berubah menjadi wanita soleha. Jadi Qadarullah mungkin di masa mudanya ketika buat KTP itu tanpa hijab. Sekarang sudah berhijab, ini bagaimana solusinya tentang KTP itu? Apakah masih berdosa atau bagaimana? Ada solusi tidak kira-kira? Ya, memang ini satu hal yang sejatinya memang dipertanyakan bagi mereka-mereka yang ingin tulus dan jujur dalam hijrahnya. Karena memang kita takutkan itu bukan hanya ada pahala jariah, tapi dosa jariah. Terutama jejak digital itu. Jadi ini tadi pertanyaannya adalah terkait dengan KTP. Terkadang KTP ini memang dibutuhkan. Dibutuhkan dalam berbagai event, administrasi, dan lain-lain. Tapi kalau memang Qadarullah waktu itu belum berhijab, ya tentu berdosa. Karena membuka aurat itu berdosa, dosa besar bagi kaum wanita. Jadi solusinya Ibu Satya adalah pergi lagi ke Duk Capilnya. Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil. Ibu ini di Teping Tinggi ya? Teping Tinggi berarti kan ke Duk Capil yang ada di Kota Mahdiya Teping Tinggi. Datang ke sana, saya ingin merubah foto. Foto ulang, ya? Saya kira petugas akan membantu bagaimana solusinya. Apakah ini beliau atau siapapun ya? Yang penting seperti itu, Tim? Ya, itu dia maksud saya bahwa saya kira di negeri nggak dihalangi kan? Kalau pakai isi jab kan? Nggak dihalangi, maksudnya boleh ya, walaupun itu untuk KTP maksud saya. Jadi nggak ada masalah. Jadi diperbolehkan, ya sekiranya Ibu harus pergi ke Duk Capil tadi untuk merubah fotonya maksudnya. Supaya, dan KTP itu kan bisa dirubah. Benar. Apalagi sekarang kan ada juga program pemerintah KTP elektronik katanya. Benar. Nah, gitu. Jadi, itu solusi yang bisa ditawarkan ke Ibu supaya Ibu, apa namanya ini, tidak berdosa ya dengan keadaan ini. Tapi kalau kodarullah nggak bisa juga, ya banyak istighfar aja lagi. Kalau umpamanya, sekarang saya pun nggak tahu apa bisa apa tidak. Sepertinya bisa. Kalau memang bisa, Alhamdulillah. Karena kan ada masalah. Failnya kan ada itu kan? Failnya ada. Kadang-kadang ketika kita mungkin, KTP kita bahkan pindah daerah, datanya sudah ada. Tinggal foto ulang, kadang-kadang. Oh, gitu. Jadi artinya ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi kalau begitu nggak ada masalah. Tapi kalau kodarullah, kita apa ya? Kodarullah nggak bisa, umpamanya. Udah, banyak istighfar aja Ibu. Menyesali semua perbuatan yang pernah Ibu lakukan di masa lalu. Semua kita punya dosa masa lalu yang masing-masing kita tahulah catatan buruknya bagaimana gitu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Iya. Maka kita banyak berdoa dan istighfar kepada Allah agar semua dosa dan masyarakat kita diampuni dan diberkahi oleh Allah. Sehingga kita tidak terjatuh lagi ke dalam masyarakat yang sama.